Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Bancasila Balik lagi ke konten sugar free Mincang-mincang hangat, mincang-mincang manis tanpa naik gula darah Sebelumnya Tolong kalian nonton dulu cuplikan berikut ini Premier League atau Seri A? Premier League Premier League Lu harus nanya ke Kenapa walaupun Inggris itu gak pernah juara dunia Italy juara mulu lu Kenapa begitu? Gak ada urusan Waktu saya bersiaran olahraga RCTI, CTP pak Liga Italy nomor 1 dong Tiba-tiba seluruh cewek di Indonesia Kagum dengan Dona Doni Maldini, ganteng-ganteng bos Nomor 1 Dulu saya ingat banget pak SCTP, RCTI yang punya sama dong Iya Iya, Bambang Tri ya Satu grup lah itu Nah mereka waktu itu Nayangin NBA Liga Inggris Liga Italy Liga Italy Ada Rayana, Jakarta, Suria Ada Oke Tadi sudah tersebut ya Namanya mungkin kalian juga dari judul udah tau Maka ini Hari ini Seneng banget Kita kedatengan Wah ini orang legend banget Dulu sering banget di Televisi Kita juga sering ngeliat juga Dan suaranya tuh khas banget Sampai sekarang tuh gak pernah berubah Dan keren banget Langsung aja ya kita Langsung Panggil aja Om Rayana, Jakarta, Suria Ciao Terima kasih Om ini Mungkin Singkat aja Om ya Kenalin dulu Om Karena mungkin ada beberapa subscriber saya Atau mungkin beberapa orang yang gak terlalu Kenal dengan Om gitu Cuman kalau saya sih Karena mungkin pernah liat ya Om gitu Jadi Seneng banget nih Om Dan makasih banget nih Udah diperbolehkan buat Ngobrol bareng Om nih gitu Oh iya dengan senang hati Saya Raya Nga Jakarta, Suria Itu kalau zaman era Tahun 19-an ya Tahun 90 ya Ketika kejurangan dunia Saya seperti kalian juga Ex-wartawan Yang sekarang Bekerjanya juga sama Sisi berbindang informasi Dan kebetulan Yang datang wartawan Dan yang dibawancaranya wartawan Waduh Misalnya kalau waktu dulu Jaman tahun 90-an itu Ada ruang khusus di koran bola Ketika di koran bola Saya membangkan Karena saya pesepak bola Jadi Saya lihat bahwa Sepak bola perlu dikembangkan lagi Dari dunia Yang lain Tetapi kebetulan Itali adalah negara Yang dianggap Empat Sepak bola dunia Bersokoh disana Untuk menimba ilmu Jadi tidak heran Ketika laksu Okan Maradona Yang hebat Berkitrah di Spanyol Di Barcelona Tetapi dia tahu Bahwa Dia tidak bisa dianggap Maestro Atau dianggap Hebat Kalau dia belum datang Di Italia Jadi disana Disanalah Italia Tempatnya Sekarang kita lihat Ronaldo terakhir Ini akan Bergi Terus kita tahu juga Ada Prima sekir dari Belanda Budbully Van Basten Raikard Semua Berjalan di sana Semua Jadi disitu Yang kita ambil adalah Ketika saya Mengungkapkan Bahwa Italia Sempat Tanpa sepat bola Tidak terjadi Kehidupan Ini terbukti Dan saya Yang nyangkut Di Italia Mengambil kesempatan Ini Sehingga pada Waktu itu Ada Keuntungan Bahwa Salah satu Kawan saya Yaitu Mirawan Seorang Produsur Di ACTI Tadinya Di Koran Dola Tidak 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 Dia Kehilangan Langkap Berikut Karena Dia Sesuanya Adalah Kepala Olahraga Di TV Itu Yang Mengharapkan Saya Pulang Waktu Libur Benar Waktu Liburan Saya Pulang Ke Indonesia Dan Saya Harus Melator Ke Koran Dola Karena Pada Waktu Tahun 90 Saya Sudah Melis Sebagai Wartawan Kejalan Dunia Yang Berada Di Itali Ketika Dia Datang Saya Cuma Bertemu Dan Kita Berhumbuk Di Semua Restoran Dia Katakan Tolong Saya Ada Di IRCT Ini Apa Yang Bisa Bisa Kembangkan Ambil Sepak Bola Italia Sepak Bola Italia Yang Panutan Dan Negara Kita Negara Yang Sepak Bola Gila Caranya Gimana Bola 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 Berhubungan Dengan Rai TV Di Sana Untuk Kontrak Dan Saya Nanti Kalau Sudah Rai TV Kita Siaran Langsung Saya Mulai Itali Dan Sebaliknya Dan Saya Menjadi Komentator Langsung Saya Menuhasai Itu Ternyata Sketch Saya Ini Berbuk Sampai Akhirnya Tiga Bung Tadi Ada Bung Carlo Bung Hatta Bung Rayanta Dari Jauh Itu Bung Rayana Jadi Alhamdulillah Itu Nyampe Ini Bercandanya Kita Akibat Saya Ada Itali Akibat Saya Ada Itali Itu Memang Ini Saya Bercandai Tapi Saya Akhirnya Menembangkan Itu Di samping Tadinya Saya Ke Itali Itu Dalam Rangka Saya Sebagai Dosen Parawisata Di Sekolah Parawisata Ini Mempelajari Parawisata Dan Saya Melihat Kelebihan Parawisata Mereka Adalah Sebuah Hanya Satu Kata Sanitasi Kita Belum Mengenal Bahwa Kalau Kulis Datang Kesini Sanitas Bagaimana Sehingga Orang Kalau Minum Tiba-tiba Dosenkri Atau Apa Disana Orang Minum Di Tengah Jalan Sudah Aman Nah Ini Begitulah Jadi Kenapa Juga Pemain Pemain Besar Ada Di Budaya Budaya Itali Itu Meninggikan Sport Untuk Manusiaan Contohnya Waktu Gladiato Itu Hiburan Dari Itu Digantikan Dengan Sepat Jadi Itali Hidup Tanpa Sepat Bola Disitu Juga Saya Ada Ketika Saya Mengajar Di Sekolah Indonesia Roma Saya Pikir Kenapa Saya Sebagai Seorang Wartawan Tidak Melembangkan Ini Dan Kediri Kejuara Minya Itu Saya Sudah Melikut Bola Bola Yang Saya Selalu Ada Ruang Khusus Berapa Lama Di Itali Lama Saya Tidak Bisa Hitung Tanah Jadi Lebih 10 Tahun Terima Bila Ada Fakta Menarik Bila Juga Pantan Pemain Ya Saya Pemain Pada Waktu Di Indonesia Berkenal Liga Satu Liga Bagaimana Sekarang Profesional Pemain Masih Amat Kiran Jadi Masih Istilahnya Persija Harus Mengembangkan Balam Bentuk Persija Jadi Jadi Cuma Federasi Jadi Belum Ada Sekarang Persija Liga Liga Baru Jadi Mereka Masih Secara Ini Ada Pertemuan Antara Daerah Medan Bandung Dan Saya Bukan Liga Itu Jadi Satu Daerah Itu Mengembangkan Persija 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 Itu Akan Mengambil Materi Pemain Dari Klub Yang Ada Kota Di Jakarta Klub Salah Satunya Saya Main Di Klub Pada Waktu Namanya Indonesia Putra Dalam Perancangan Kompetisi Pemain-pemain muda Yang Akhirnya Siapa yang Lepatat Bisa Ketarik Dari Jadi Waktu Itu Kita Mengenal PSS Dalam Bentuk Jalan Sepak Pol Dan Perserikatan Perserikatan Saya Kesana Saya Mengetahui Bahwa Hori saya Itu Dan Itali Kalau Anda Tidak Mengenal Sepak Pola Disebut Anak Gunung Pokoknya Disana Kalau Mengerti Gladiator Mengerti Sepak Pola Inilah Itali Jadi Kalau Dibilang Kalau Kita Nggak Ngerti Sepak Pola Anak Gunung Contohnya Kita Naik Taksi Disitu Ada Bendera Yang Dipintai Latsio Jangan Bicara Kalau Latsio Lawannya Oh Gitu Kita Senang Roma Jangan Marah Jangan Konflik Ayat Ayat Oh Gitu Jadi Sampai Begitunya Jadi Kalau Satu Rumah Itu Ada Empat Penggemarnya Jadi Kalau Ada Isteri Anak Yang Satu Roma Yang Satu Latsio Terus Kebetulan Ibunya Dari Milan Ada Dua Itu Tanya Inter Lucunya Itu Kalau Kita Ada Antara DKK Pinjem Barang Sabu Kalau Dia Udah Pinjem Dia Mana Barang Saya Dia Saya Ada Di Kamar Barang Namun Waktu Dia Kamar Di Kamar Ada Ada Kork 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 Barang Itu Hiburan Rohani Mereka Cuman Yang Bahasnya Memang Dari Seperti Boleh Seperti Tidak Tinggi Dalam Mempersatukan Ini Contohnya Ketika Satu Kota Pada Waktu Itu Krisis Karena Italia Dalam Perkapita Income Dibagi Dua Daerah Utara Itu Daerah Industri Untuk Pemasukan Income Besar Sedang Selatan Itu Daerah Pertanian Makanya Ada Lembaga PBD Yang Berada Disana Namanya Pau Oh Ya Nah Ini Kalau Ini Namanya Tim Napoli Tim Ini Segala Yang Adi Maradona Bercok Disitu Ada Tim Miskin Miskin Yang Yang Disitu Ada Kelas Sosial Tapi Industri Itu Menyatukan Itali Dari Sepat Ketika Utara Merasa Banyak Uang Dia Bila Aset Pisah Dari Itali Apa Yang Terjadi Penduduk Nggak Bisa Itali Dipersyapkan Dari Sepak Bola Itu Jadi Nggak Mau Dia Jadi Kota Venezia Pengen Berdiri Sendiri Karena Uang Dapat Dari Parawisata Industri Parawisata Tapi Penduduk Mencintai Sepak Bola Jadi Yang Menyatukan Sepak Bola Jadi Nggak Mau Tetap Tep Bener AA Jadi Yang Menyatukan Itu Sepak Bola Karena Itu Kita Pernah Di Seri A Jadi Sepak Bola Disebut Seri A Jadi Nggak Mau Padahal Dia Bila Karena Urusan Politik Dia Bila Kami Bisa Masuk Industri Yang Ini Pertanian Sangat Lambat Tergantung Musim Turis Datang Banyak Uangnya Bisa Pake Bendera Tersendiri Tapi Bung Gitu Tidak Bisa Kita Orang Itali Berarti Masyarakat Itali Itu Menyikin Sportivitas Bulanya Sampai Sekarang Sampai Itu Tadi Jadi Kehebatan Itali Adalah Ketika Kita Bicara Itali Zaman Romawi Terkenalnya Tadi Jawa Ketika Ada Kekaisaran Romawi Selalu Ada Beladiator Beladiator Radu Waktini Bukan Agi Gagudang Tapi Sportivitas Setelah Hilang Budaya Masyarakat Bingung Apanya Dicitukan Ketika Ada Uang Hiburan Kurang Pola 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 Yang Mempersatukan Kepulangan Makanya Tidak 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 Gambar Postur Negara Itali Kayak Kaki Sepak Bola Gambar Lihat Pulu Kayak Ada Kaki Sepak Bola Di Deniz Itu Pulu Itu Kaki 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 Kota Itu Mulanya Jadi Kalau Diniap Sepatut Itu Bisa Seperti Bisa Jadi Filosofinya Filosofinya Bisa Sampai Berarti Kan Om Berarti Udah Kecebur Ke dunia Yang namanya Itali Seri A Apa Yang Ngebuat Seri A Paling Menarik Dari Yang Lain Atau Beda Dari Inggris Liga Berarti Anda Datang Mengembangkan Ini Ketemu Saya Berkembang Mungkin Insya Allah Nah Ini Juga Gitu Ketika Saya Katakan Oleh Teman Saya Yang Dari Di Angkat Di Skt Sebagai Manager Olahraga Dia Hilang Ini Karena Dia Tadinya Sama-sama Wartawan Di Torebola Dia Keluar Dia Ambil Sepak Mula Itali Dan Saya Menjadi Berbicara Komenkator Ide Yang Baru Belum Didahul Di Orang Saya Dengan Naluri Sebagai Wartawan Karena Saya Dima Orang Lokal Dimana Orang Lokal Ini Saya Sebagai Guru Juga Ada Sekolah Indonesia Roma Saya Mengajar Di Sana Ada Keterangan Keterangan Penduduk Indonesia 300 Saya Curi Ya Mungkin 300 Naluri Wartawan Pengen Tahu Saya Bikin Sebuah Bulutin Koran Sebenarnya Kejuara Dunia Ada Saya Bikin Koran Koran Itu Jalan Baru Saya Tahu Bahwa Masyarakat Indonesia Ber 300 Karena Berita 300 Itu Karena Ada Penduduk Indonesia Dateng Jika Anda Berjauh Disini Rapor Dari Paspor Jadi Ada Juga Yang Dateng Kita Tanpa Paspor Jadi Tidak Terlihat Dengan Koran Itu Karena Kita Sebar Sebar Ini Jadi Mereka Tiap Hari Satu Suka Dapat Temuan Itu Mengatakan Kamu Dapat Koran Indonesia Yang Yang Simpunan Dekat Ini Ada Dari Rayanan Sini Lama Lama Tahu Kita Ada 600 Nah Dari Dari Itu Kebetulan Juara Dunia Asan Kemento 90 Ada Orang Orang Bola Berbunan Redaksi Bola Suma Hadim Naksis Dian 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 Doa Kriyadi Teman Saya Cari Saya Agar Saya Bersimpun Di Orang Bola Sebagai Wartawan Tetapi Ada Dari Jawab Karena Sudah Membaca Melihat Dari RCTI Sebelum RCTI Dia Juga Pengen Berbukan Saya Untuk Diambil Kejangan Post Tapi Saya Memilih Ya Terus Di Situ Di Situ Om Berarti Banyak Yang tahu Masalah Seri A Itali Ada Fakta Fakta Yang Menarik Mungkin Tadi Salah Satunya Yang Masalah Fanatik Ada Mungkin Yang Lebih Kepertandingan Ya Seri A Yang Dulu Sama Sekarang Mungkin Menarik Apa Yang Menarik Lucu Saya Bukan So Teknik Dan Segalanya Saya Apis Karena Seperti 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 Tapi Ketika Seorang Delegasi Dari PSSI Yang Ingin Membeli Pelatih Dari Itali Karena Dari Tadi Ketika PCT Menayangkan Itu Kelas Yang Keluari Kualitas Dan Penyataan Bukan Mitos Karena Itali Sudah Menjadi Didaulat Tiga Kali Belajar Dunia Tiga Dunia Menjadi Tolok Pukur Karena Itu Dunia Jadi Faktanya Dia Juara Dunia Walaupun Tahun Sudah Sudah Dia Membeli Maradona Napoli Tapi Maradona Sendiri Yang Menghabiskan Italiah Sehingga Italia Berbuat sesuatu Dengan Maradona Tapi Karena Maradona Ini Adalah Seorang Idola Dari Itu Jadi Ditahankan Oleh Napoli Karena Napoli Berarti Kalau Orang Itali Berarti Berhadapan dengan Napoli Nah Ini Jadi Polemik Tapi Akhirnya Memang Itu Jadi Dulu Bisa Dibilang Maradona Asetnya Napoli Asetnya Napoli Tidak Boleh Terima Itu Makanya Ada Nyanyian Bangsa Napoli Yang Namanya Maradona Maradona Dianggap Sampai Saja Ada Sektenya Untuk Bikin Bahwa Seorang Yang Beragama Dengan Maradona Gitu Yang Gila Sama Sempak Gula Sosok Maradona Sampai Sebegitunya Sampai Jadi Gitu Dan Yang Namanya Mungkin Anda Juga Memang Saya Bisa Dibilang Bagian Dari Jurnalis Di sana Dianggap Jurnalis Itu Oratu Dunia Dimana Tidak Oratu Dia Dunia Ketika Kita Meliput Di Itali Ada Pembang Ceng Dan Sebagian Kolega Saya Bergabung Saya Di Itali Di Bola Itu Dengan Susah Payah Membola Fotografer Sosah Payah Membola Itu Tapi Mereka Sudah Dengan Dase Dengan Mobil Mewah Seorang Warkawan Jadi Lain Lagi Jadi Kita Mereka Ikut Mobil Saya Makan Makan Di Ketika Kasus Sepak Bola Gampang Jadi Kalau Tidak Bisa Diselesaikan Di Wawancara Wawancara Penusukan Seperti Kasus Kayak Di Berlum Kalau Tidak Bisa Selesai Lagi Cara Wartawan Cara Wartawan Bagaimana TV Tidak Disuarai Bukan TV Wartawan Banyak Wartawan Jadi Setiap Ada Episode Tidak Disuarain Suruh TV Jadi Banyak Ada Misalnya RCT Disini Mengeluarkan Berita Bagus Tapi Tidak Ada Yang Bisa Ngomong Jadi Dibuat Silence Income Ini dalam bentuk Waktu dua hari Bisa selesai Bisa selesai Bisa selesai Bicara Wartawan Wartawan Adalah Radu Bagus Om Ini Sebenarnya Pertanyaan Personal Dari saya Saya Sendiri Penasaran Saya Belum Pernah Ketemu Dengan Termasuk Legenda Saya Merasa Legenda Orang Tua Saya Terutama Bapak Pernah Bilang Wartawan Bergerak Tidak Bebas Om Sendiri Gimana Menurut Representasikan Kalimat Itu Saya Pernah Bicara Saya Gantikan Dengan Tadi Dua Kata Yang Mengandung Satu Kementian Jadi Ratu Gulian Itu Dua Kata Tapi Satu Kementian Kekuatan Wartawan Jadi Ketika Untamanya Siapa Wartawan Yang Ditsandera Jadi Mereka Menekan TBD Ada Ada Misi Wartawan Itu Kebersihan Jiwa Jadi Yang Dilipu Kebersihan Jiwa Seperti Rukamanya Kita Meliput Bola Itu Polemiknya Banyak Tapi Kebersihan Jiwa Ketika Anak Yang Cacat Bola Itu Dia Melihat Bagaimana Gladiator Bersalaman Ketika 90 Menit Main Melar Itu Mengandung Arti Kiasan Arti Kiasan Bahwa Inilah Hiburan Inilah Kualitas Inilah Perdamai Yang Ada Di Dan Dari Segala Dan Itu Tadi Saya Katakan Tadi Tepak Yang Berpolemik Dengan Ingin Membuat Kendara Sini Tanya Bersatu Jara Wartawan Menyatukan Dengan Sepak Bola Berita Berita Dari Berita Perugian Kalau Tidak Lagi Menye Expose Keindahan Indonesia Paling Saya Mau Nanya Paling Wawancara Yang Paling Berkesan Pernah Lama Siapa Atau Dengan Siapa Boleh Dari Pemain Kelatih Ya Kita Masuk Ke Klub Sepak Kulut Masuk Ke Sebuah Istanah Dapat Sebuah Yang Mewah Supaya Saya Ada Kebuktian Itu Kadang Kadang Ada Orang Tolong Saya Satu Pemain Kalau Mereka Datang Memang Hebat Semua Orang Pemain Datang Dengan Mobil Ferrari Karena Ada Kontrak Nanti Ada Jeep Mercy Yang Bagus Itu Ada Kontrak Dan Itu Dia Datang Ferrari Selasa Hari Rebo Dia Pakai Gan Hal Itu Karena Itu Tapi Herannya Dia Kalau Terlambat Satu Menit Di Lapangan Itu Habis Bisa Dikulangin Nilai Kontrak Kalau Dia Kurang Satu Menit Kita Wartawan Kita Ini Waktu Waktu Menit Sebentar Nanti Saya Bicara Karena Mereka Dididik Dengan Wartawan Harus Satu Harus Apat Tersar Disi 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 Dan Kedua Dia Tidak Menindahkan Wartawan Itu Adalah Bukan Sesuatu Partner Yang Tidak Mendorong Dia Bagi Jadi Saya Contohkan Saya Hasil Tidak Dikirim Dari Bola Terus Keluancara Dengan Mudah Padahal Ketat Senamati Saya Bilih Saya Sudah Menciptakan Ini Gambarnya Itu Penjaganya Kerusakin Fanatik Dengan Ini Oh Silahkan Ceritamu Tapi Padahal Kita Cara Cara Menudah Dapat Ini Kan Harus Menulis Seminggu Tapi Bagaimana Wartawan Mendepatkan Berita Yang Ada Dalam Kemampuan Kita Sebagai Wartawan Yakui Wartawan Itu Yang Sebut Terat Dunia Ini Sayang Indonesia Jauh Dan Saya Terbang Jauh Dari Indonesia Pada Saya Disitu Dan Saya Besar Disitu Ketika Dapat Seorang Francisco Tobi Dapat Fotonya Dan Dari Saya Buat Cerita Menurut Orang Tobi Manti Itu Dia Dari Kamu Makan Sama 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 Itu Sebenernya Enak Berumah Rajanya Pernah Ketemu Toti Ya Ada Dan Dari Pranses Ketoti Karena Itu Benar Benar Dianggap Lebih Dari Presiden Presiden Lebih Presiden Loh Dan Seorang Mahadona Juga Demikian Sama 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 Dia Akan Perdinopoli Sebagai Re Re Itu Raja Itu Saya Suka Datang Sore Latihan Latihan Dan Dia Saking Rajanya Latihan Orang Tidak Tadi Harus Pakai Mobil Ini Sponsor Sponsori Sepatu Warna Coklat Harus Pakai Coklat Pakai Daski Maradona Terserah 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 Dianggap Semua Di Level Bawah Jadi Dia Mau Latihan Itu Fisik Latih Itu Terserah Dia Karena Maradona Karena Maradona Memang Di Luar Kelas Terserah Ada Tiga Pemain Yang Berikut Kesikulan Saya Dan Saya Sudah Wawancara Di Level Level Yang Di Anggap Bisa Memajukan Satu Tadi Legend Sebagai Legend Itu Satu Kalau Dia Sebagai Pemain Biasa Scyper Atau Dia Pemain Percetan Goal Scyper Kalau Dia Lebih Lari Sepuluh Atau Lari 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 Dia Dikatakan Bomber Bomber Ya kan Nanti Kalau Lari 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 Itu Biasanya Ada Di Seorang Argentina Namanya Gabriel Batis Mencipta Dicebut Killer Hebatnya Allah Menciptakan Yang namanya Jenius Cuma Tiga Pele Maradona Dan Sekarang Lionel Messi Dicebut Jenius Di atas Segalanya Jadi Ada Level Nah Itu Kita Di Ruang Mana Gak Tau Ya Mereka Udah Di Ruang Itu Jadi Ketika Fabio Capello Sebagai Sahabat Saya Kalau Lihat Di Kasus Saya Ada Fabio Capello Dia Di Kontrak Di Roma Harus Membawa Scudetto Menang Tapi Yang terjadi Yang terjadi Dia bilang Satu tahun Tidak Scudetto Waktu Tahun Kedua Dia bilang Saya Janji Mau Bawa Scudetto Cuma Satu Saya Perlu Rambo Seorang Gabriel Batu Tuta Karena Terkenalnya Ketika Dia masukin Gol Pasti Dia tembak Selebrasi Selebrasi Seorang Rambo Nah Itu Jadi Dia Kalau Udah Nembak Orang Sengaja Temen-temannya Tau Baru Dia harus Nembak Dulu Penonton Tembak Semuanya Lawannya Terjadi Disitu Lawannya Ya Latsy 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 Senang Ini Seorang Killer Ini Dikutukkan Seorang Pelatih Fabio 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 Karena Killer Tadi Cuma Dia yang Bawa Scudetto Itu harus Dibeli Mau Enggak Mau Janji Presiden Itu Dia beli Jadi Padahal Mbak Fisito Sudah Dibuat Patungnya Di Valentina Dalam Sebuah Ini Terakhir Ini Sudah Sudah Terdengar Ada salah satu Ini Kita bercanda Dia ada salah satu Karakter game Karakter game Ini menggunakan Jersey Nomor 10 Sama Mukanya Seperti ini Kira-kira Mirip siapa Mirip siapa Mirip siapa Gak ada Apa gimana Kalau saya lihat Moncong mulutnya Kayak Ronaldinho Kayak Ronaldinho Siap lawan Lord Ronaldinho Iya Oke Senang banget ya om Makasih banyak Udah Banyak Bagi-bagi Cerita Ilmu Ini Teman saya om Rama namanya Saya belum kenalin juga Iya Iya Bener Makasih juga Buat yang udah nonton Ingat Walaupun kita banyak Pecah Kita sering terjadi perpecahan Walaupun hanya kadang skandal yang mengumpulkan kita Sepak bola juga mengumpulkan kita Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak Terima kasih.